Intro Untuk yang ketujuh kalinya acara penyerahan piagam opini WTP atau wajar tanpa pengecualian kepada pemerintah provinsi Jambi dilaksanakan. Selain itu paparan pencapaian dan kendala penyaluran dana desa, fisik, kredit usaha rakyat atau kur dan kredit ultramikro juga sekaligus digelar di ruang pola kantor Gubernur Jambi. Gubernur Jambi Fahrori Umar mengatakan upaya untuk pencapaian dan mempertahankan opini terbaik tersebut menjadi modal dasar dalam rangka mewujudkan Indonesia yang kuat yaitu yang mandiri dan berdaya saing. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada hari ini saya menghadiri acara penyerahan WTP terhadap LKPD Provinsi Jambi tahun 2018 dan mendengarkan capaian dan kendala penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, kredit usaha rakyat dan kredit ultra mikro tahun 2018. Bahwa BPK telah melakukan pemeriksaan pada laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi tahun 2018 dan dinyatakan kembali memperoleh capaian opini wajar tanpa pencualian WTP. Ini penghargaan untuk ketujuh kali berturut-turut memperoleh WTP tahun 2012 sampai 2018. capaian opini WTP atas laporan keuangan. Dari Jambi, Puja Widya Triberata TV, Salam Triberata.